. Big Match Pekan ke-24 bakal tersaji di BRI Liga 1 2023, mempertemukan antara Persib Bandung versus PSM Makassar, pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023, kick-off pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Diawali dengan PSM Makassar, pasukan ramang kembali memuncaki klasemen BRI Liga 1 setelah mencukur tamunya Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion Gelora B.J. Habibi Parepare. Selepas laga kontra Barito Putra, Bernardo Tavares pun mengatakan timnya langsung memikirkan pertandingan kontra Persib Bandung. Kendati begitu, ia menyebut jika kemenangan atas Barito Putra sangat layak didapatkan PSM Makassar. Kami akan memikirkan laga selanjutnya. Itu dengan melihat pilihan untuk laga nanti, kata Bernardo Tavares dalam konferensi First, Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023. Tentu kemenangan melawan Barito Putra tidak lepas dari kerja keras tim, dan ini merupakan modal besar jelang menghadapi Persib Bandung pekan depan. Sejatinya PSM Makassar kali ini bertengger di peringkat pertama dengan jumlah poin 47 dari 23 pertandingan yang telah dilakoninya. Sedangkan bagi Persib Bandung gagal menggeser PSM Makassar di puncak klasemen, setelah hanya mampu bermain imbang melawan Bali United dengan skor satu sama. Persib Bandung tertinggal lebih dulu usai gawang mereka di jebol oleh Privat Barga pada menit ke-79. Dua menit menjelang laga tuntas, Maum Bandung berhasil menyamakan kedudukan lewat gol David Dasilva. Hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Persib bersama Luis Mila di Liga 1. Kali terakhir Persib menelan kekalahan adalah pada pekan ketujuh saat melawan PSM Makassar pada Agustus tahun 2022. Kendati demikian, hasil imbang ini membuat Persib tertahan di peringkat kedua klasemen Liga 1, dan gagal menggusur PSM Makassar. Persib mengantongi 46 poin dari 22 pertandingan, terpaut satu angka dari PSM Makassar, yang sudah memainkan satu laga lebih banyak. Selanjutnya, pada pekan ke-24, Persib akan menjamu PSM Makassar, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Laga ini bakal mempertaruhkan puncak klasemen Liga 1. Menarik laga kali ini big match di pekan ke-24, mampukah Persib Bandung kembali menggeser PSM Makassar di puncak klasemen Liga 1. Atau malah sebaliknya PSM Makassarlah memberikan kekalahan yang kedua kalinya untuk Persib Bandung, setelah PSM memenangkan di putaran pertama di Stadion Gelora B.J. Habibi Parepare. Terima kasih.